Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di backpacker unik kembali terima kasih sudah bergabung dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan pencet tombol lonceng saya berharap dan berdoa mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal Alami terima kasih yang sudah sering memantau channel ini hari ini terkait dengan persiapan ibadah kuota haji tahun 1444 Hijriyah kami akan coba memberitakan dari berbagai sumber setelah menetapkan jumlah kuota haji 1444 Hijriyah atau tahun 2023 Masahi langkah selanjutnya adalah membahas biaya penyelenggaraan haji oleh DPR pemerintah dan BPKH DPR mendorong agar biaya haji diperbaiki bulan depan atau bulan Februari biaya haji mungkin lebih mahal dari musim haji tahun lalu yang dibuat pada tahun 2022 ada beberapa faktor yang membuat pembahasan tentang biaya haji perlu dipercepat antara yang lain program penyelenggaraan ibadah haji selalu dimajukan beberapa hari dalam setahun oleh karena itu pembahasan biaya haji harus dipercepat untuk memberikan waktu bagi calon jemaah haji untuk mempersiapkan pembayarannya selain itu pelunasan biaya haji yang harus dibayar biaya calon jemaah haji tahun ini kemungkinan bisa lebih mahal dari biaya haji 1443 Hijriyah atau 2022 Masahi seperti sudah diketahui setiap jemaah setiap calon jemaah haji membayar uang muka sebesar 25 juta rupiah untuk pendaftaran haji atau mendapatkan porsi haji sehingga jika namanya masuk dalam daftar berangkat calon jemaah haji harus membayar harga yang ditetapkan pemerintah tahun lalu 2022 pemerintah menetapkan biaya haji rata-rata 39,8 juta per orang oleh karena itu setiap jemaah membayar biaya penyeleng pelunasan sekitar 15 juta rupiah besaran sebenarnya bervariasi perembarkasi subsidi biaya haji yang dihimpun dari penerimaan nilai manfaat dan haji di BPKH tahun lalu cukup besar sebenarnya biaya haji tahun lalu sekitar mendekati 100 juta rupiah per orang biaya ini telah meningkat secara signifikan sejak perhitungan pertama karena biaya pelayanan di Arofah Minah dan Musdalifah tiba-tiba meningkat dari 1400 rial menjadi 5000 rial tahun 2022 lalu subsidi tinggi yang dikuncurkan BPKH mencapai 10,5 triliun hanya untuk 92.000 jemaah haji reguler tahun ini rencana penggunaan dana subsidi nilai manfaat dari BPKH dikendalikan jika tidak nilainya akan meningkat secara signifikan selain itu angka kuota tertinggi tahun ini yang mencapai 221.000 jemaah telah kembali normal nilai nominal subsidi dana haji tahun lalu sangat tinggi presentasinya tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan oleh calon jemaah haji dan itu tidak ideal karena itu subsidi biaya haji tahun ini tidak akan setinggi tahun lalu oleh karena itu pembahasan biaya haji ini harus dipercepat untuk memberikan waktu bagi calon jemaah haji untuk mempersiapkan pembayarannya selain itu lunasan biaya haji yang harus dibayar calon jemaah haji tahun ini kemungkinan bisa lebih mahal dari biaya haji tahun 1443 hijriyah atau 2022 masehi bakal lebih dari 15 juta rupiah bahkan pelunasannya dapat mencapai 20 juta rupiah demikian info-info yang dapat kami impun mudah-mudahan bermanfaat dan dimudahkan semuanya dalam menjalankan ibadah haji tahun 2023 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati